Pemirsa calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tririsma hari ini kunjungi sejumlah kawasan pantai pesisir selatan di Pasar Pelelangan Ikan ke Jembatan Pugar Jember Jumat Pagi. Dengan belusutkan menjumpai kalangan nelayan, mantan menteri sosial itu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi mereka, serta menjanjikan program teknologi untuk menangkap ikan. Kunjungan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tririsma hari ini di kawasan pesisir selatan Jember di Pasar Pelelangan Ikan ke Jembatan Pugar langsung disambut antusias para nelayan, simpatisan, dan barisan dukungannya Jumat Pagi. Dengan model belusukannya, mantan menteri sosial itu menyapa warga serta melihat langsung aktivitas para pedagang ikan. Tak hanya itu, tanpa basa-basi, Tririsma juga mengajak berdiskusi dengan sejumlah para nelayan pantai pesisir selatan Jember itu. Dalam keluhnya, para nelayan menyampaikan berbagai persoalan terkait dengan anjloknya harga ikan di setiap musimnya, bahkan mahalnya biaya operasional mencari ikan menggunakan perahu. Menanggapi keluhan itu, Cahgu Prisma berjanji akan menyiapkan berbagai program dengan sentuhan teknologi modern bagi nelayan. Seperti pemberian perahu besar, kotak pendingin ikan, hingga alat pendeteksi ikan bawah laut, serta alat komunikasi. Tuaca juga tidak mendukung ya, karena itu kalau kapal besar yang pertama dia bisa melaut agak ke tengah karena terjangan ombak pasti lebih stabil dia. Yang kedua adalah untuk peralatan, jadi tangkapan ikan itu kalau banyak turun dia harganya jatuh gitu. Karena kualitasnya jadi kurang, karena tidak ada cool storage untuk menyimpan alat ikan itu supaya fresh. Nah nanti kalau kapal itu besar, maka kita akan berikan untuk cool storage dan face finder. Jadi sekarang sudah ada alat untuk menemukan lokasi ikan. Jadi dia tidak perlu BBM-nya muter-muter gitu. Tapi kita akan menuju ke arah itu supaya hemat BBM. Yang kedua, yang ketiga masalah GPS. Tadi diceritakan ibu pula, ibu-ibu di situ, ibu-ibu nelayan. Selain belusukan ke pasar pelelangan ikan, kunjungan cagup Tririsma hari ini juga diagendakan menemui sejumlah kalangan petani, peternak, serta pelaku UMKM di sejumlah titik di kawasan Kabupaten Jember. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.